Palestina yang menanam, Israel yang menghancurkan. Lebih dari 1 juta pohon zaitun Palestina ditebang, dibulldozer, bahkan dibakar dalam 40 tahun terakhir. Israel seolah-olah tak ingin melihat Palestina mandiri karena punya hasil bumi sendiri. Ya, sebenarnya Palestina mampu menghasilkan buah-buahan yang lezat dengan kualitas premium, bahkan dikenal sebagai negara penghasil zaitun terbaik di dunia dan menjadikannya sebagai komoditas utama untuk bertahan dari krisis. Lalu penjajah pun datang menjadi biang kegagalan panen para petani Palestina. Sahabat, mari bantu saudara kita di Palestina agar bisa mengoptimalkan kembali sumber daya alam mereka. Ada 50 lahan yang siap direhabilitasi dan kita bisa berinvestasi jariah dengan memberikannya modal tani, bibit buah-buahan, hingga pembangunan irigasi. Kelak sedekahmu bisa membuka lapangan pekerjaan di Palestina dan insya Allah mengantarkan berkah dari tanahnya para nabi.